22 hari di Sandra, pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, masih belum diketahui kondisinya. Terbatasnya saluran komunikasi dan faktor geografis menjadi kendala untuk menyelamatkan sang pilot. PT. ASI Pujiastuti Aviation atau Susi Air memaparkan perkembangan terkait upaya pencarian pilot Philip Mark Mertens yang di Sandra, kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Egyanus Kogoya. Founder Susi Air, Susi Pujiastuti menyampaikan, hingga kini pihaknya maupun pemerintah belum mengetahui kondisi terakhir pilot tersebut. Sejumlah hal menjadi hambatan seperti terbatasnya jalur komunikasi dan kondisi geografis menduga Papua Tengah. Selain itu, pihak KST mengancam akan membunuh pilot Philip jika TNI Polri melakukan kontak tembak dengan mereka. Susi juga menyampaikan permohonan maaf karena penerbangan maskapai dan pengiriman logistik wilayah Papua menjadi terganggu imbas insiden penyanderaan pilot dan pembakaran pesawat oleh KST. Sebanyak 40 persen operasional penerbangan di Papua terhenti dan 70 persen operasional penerbangan jenis porter menjadi terhenti. Kita berkomunikasi tidak ada jalur lain untuk komunikasi tentang keberadaan atau status kejadian ini sejauh mana ya kita hanya bisa dapat karena susahnya medan dan juga keterbatasan jalur komunikasi di sana. Dan kita hanya menunggu tentu dari upaya-upaya yang terus dilakukan. Saya dengar pemerintah daerah juga terus melakukan soft approach. TNI Polri juga melakukan persiapan-persiapan untuk bila semua sudah selesai untuk penjemputan dan lain-lain. Itu saja ya.